Hai cek mix 12 Oke item getter jadi item getter adalah sesuai namanya dia tuh untuk ngeget item udah jelas batu straight forward namanya item getter item getter ini adalah fungsi bawaan Python yang biasanya digunakan untuk ngambil data dari data yang bisa diindex kayak list tuple ataupun string ya string bisa diindex di Python nah item getter ini biasanya dipakai kalau kita mau nge-extract data dari data yang lebih besar from operator jadi dia tuh nggak bawaan-bawaan banget ya dia ada di dalam modul operator tapi modul operator ini bawaan kok di modul operator ini dia tuh isinya adalah operator matematika sebenarnya kayak Ed ke multiple nah ini bisa kalian pakai nih ngintip aja karena pembahasan kita bukan ini nah modul operator ini biasanya kita pakai untuk mempermudah kode kita dibaca jadi kalau kita bikin at dia pakai at kalau misalnya kita mau bikin multiple ya perkalian pakai multiple sebenarnya sama persis aja kayak kalau kalian pakai A plus B A kali B gitu cuman ya ini lebih cantik aja gitu kalau pakai operator balik ke item getter Oke misalnya disini gue punya list kota yang isinya Jakarta Bandung Surabaya Jogja dan Bogor biasanya kalau gue mau ngambil data pertama dan terakhir kan kayak gini ya eh pertama terakhir sama dengan kota 0 koma kota minus 1 kemudian kita print si pertama terakhir save nah ini ya Jakarta dan Bogor jadi ini nih buat buat ngambil pertama dan terakhir tapi kalau misalnya kita punya list data yang lain kemudian kita mau ambil juga dengan cara yang sama ya kita perlu bikin ulang nih eh eh kayak gini nya nih kita get lagi sih misalnya apa buah atau apapun gitu atau kalau kalian mau bikin fungsi ya kalian bikin fungsi pertama like kayak buat apa gitu itu udah ada bawaannya gitu ya ini kita buang kemudian kita bikin pertama terakhir sama dengan item getter langsung aja kita ambil 0 dan minus 1 nah di bawahnya kita tinggal masukin eh list mana yang kita mau pakai jadi kita punya list kota kita pakai list kotanya hapus jalanin dia ngasilin data yang sama misalnya nih kita punya contoh data lain nah disini gue punya contoh data buah kayak list buah nih isinya pisang mangga kelapa nangka dan kurma terus kita ya udah tinggal ganti aja ini ini ya ini tinggal ganti aja parameter di dalamnya gitu kan kemudian kita print ya ya udah berubah tinggal pisang pisang dan kurma enggak perlu ribet lagi enggak perlu pusing sebenernya enggak cuma bisa list tapi kita ambil contoh pakai Dictionary nah disini gue punya data Dictionary yang isinya nama umur kota nama itu Budi kemudian umur itu 30 dan kotanya Jakarta terus kita mau ambil si nama dan kotanya aja nama kota sama dengan item getter nah disini ini yang seru nih nama koma kota kemudian print nama kota isinya adalah data Sep Budi Jakarta ini bisa kita pakai untuk apapun itu tuh banyak hal atau kita punya contoh lain kayak ya misalnya string disini gue punya string isinya kadal ngoding kemudian kita mau ambil huruf pertama dan huruf terakhir huruf pertama terakhir sama dengan item getter 0-1 print huruf pertama dan terakhir kemudian katanya apa harusnya kita pakai kalimat ya cuman ya udah kata aja K dan G kadal ngoding jadi item getter itu bakal mudahin kita untuk ngelola data kita mau ngambil data dia tuh nggak nggak cuma dua dia bisa banyak kayak misalnya kita mau ambil data ketiga berarti kan KD berarti kan 123 D ya eh tiga ya set kita jalanin KG D dapet 3d bisa terus sebanyak-banyaknya kalau misalnya nggak ada misalnya kayak 100 gitu nggak ada ya ya error lah dia ada harus bikin handle nya ya jangan asal-asalan kayak gitu ya intinya kayak gitu kalian bisa ambil spesifik data kalian bisa ekstrak untuk eh data yang lebih detail dan ini reusable kalian punya fungsi fungsinya huruf pertama dan terakhir apapun katanya apapun stringnya kalian bisa pakai itu mungkin segitu aja video kali ini kalau ada pertanyaan kalian tulis di komen sekian dan terima kasih hai 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 hai